Baik teman-teman melanjutkan video yang part 3 yaitu belajar sekitap dasar, masih di situ Kita akan memasuki part 4 yaitu akan mempelajari tab misur tool, kemudian text, pain bucket Mohon maaf teman-teman apabila penyebutan pembacaannya kurang tepat, mohon dimaafkan ya Oke yang pertama yaitu tab misur tool yaitulah ini yang gambarnya meteran seperti ini, ini gunanya untuk apa sih gitu Ini gunanya untuk mengukur jarak dan memberikan tanda atau garis bantu Misalkan ketika kita ingin membuat garis bantu misalkan di tengah-tengah antara titik ini dan titik ini Kita tinggal tekan ini klik, kemudian cari titik tengahnya, midpointnya Dan nah ini udah ada nih teman-teman, kita tinggal klik Ini muncul garis bantu ya teman-teman Kemudian berapa sih jarak antara garis ini sampai sini berapa sih, kita tinggal klik Kemudian sampai sini, ini muncul di sini ada 5 meter Seperti itulah teman-teman Intinya ini gambar meteran berarti untuk mengukur jarak dari titik satu ke titik yang lainnya Selain itu ini berguna untuk membuat garis bantu Oke untuk keyboardnya yaitu kita bisa menekan T di keyboard Kita coba T langsung muncul gambar meteran itu ya Oke lanjut yang kedua yaitu text Wah ini untuk text mudah sekali teman-teman Dan kita semua pasti tahu ini untuk menunjukkan keterangan Misalkan ini adalah dinding Kita klik di sini dan bawa ke sini Kita akan mengasih nama yaitu dinding Dinding pasangan batak misalkan Pasangan setengah batak Nah kita tinggal klik di luar Di sini sudah ada keterangan Nah gunanya text untuk memberikan sebuah keterangan kepada objek Kemudian yang ketiga Oh maaf ada kelupaan Untuk shortcutnya ini apa ya Saya belum tahu juga ini apa Untuk text coba kita Itu dulu ada nggak Kalau ada mungkin kita bisa bikin manual aja Kalau misalkan diperlukan Ini apaan juga Oke kita itu text untuk itu ya Untuk menunjukkan keterangan di tiap-tiap objek Ketika kita ingin menunjukkan keterangan ini Ya kita tinggal klik di sini Kemudian kasih namanya apa Itu untuk text Yang ketiga yaitu pain bucket Nah ini teman-teman Poin daripada sketch up Yang paling enak itu Kita bisa melakukan coloring Atau pengecatan lah Misalkan di ini kita akan chat Jadi kita menggunakannya pain bucket Jadi gunanya pain bucket untuk melakukan pengecatan lah Gitulah simpelnya ya Kita coba klik aja di sini Di ini kita akan kasih warna merah Misalkan Kita tinggal tekan B Ini yang ini Gambar ember Kemudian ada chatnya Kemudian mau tumpah tuh kayak gitu Modula broken Kita pilih di sini nih Di sini ada berbagai macam Material defaultnya bawaannya Kita tinggal pilih color Tunggu Nah di sini ada beberapa pilihan warna Wah pokoknya teman-teman Bebas mempilih pakai yang mana Sesuai keinginan Kita coba pakai warna merah aja Karena sekarang kan Di hari kemerdekaan Indonesia Coba kita akan membuat warnanya merah putih ya teman-teman Coba kita bagi dua dulu Yang di atas merah yang di bawah putih Kita tinggal Pilih warnanya Kemudian klik di sini Lalu jadi Hiduplah Indonesia Seperti itu ya teman-teman Mudah sekali kan untuk pain bucket Jadi untuk shortcut di keyboard Ngapain bucket ini Juga kita tinggal menekan B Di keyboard Sekali lagi Shortcutnya di keyboard Yaitu kita tinggal menekan B Langsung muncul ke pain bucket Oke teman-teman Dari beberapa tutorial Yang telah saya bagikan Kunci bagi teman-teman Ketika ingin belajar Ketika mempelajari sesuatu adalah Berapa jam tayang yang ingin Kita alokasikan kepada Belajar tersebut Maka akan menentukan Bisa tidaknya dan mahir tidaknya Dalam jangka waktu dekat Atau panjang Itu tergantung jam tayang kita Kalau misalkan kita sering Intense Insya Allah Kita akan lebih cepat Dalam memahami Dan bisa langsung mempraktekan Dengan sangat mudah Tutorial-tutorial Dari yang telah saya bagikan Oke teman-teman Untuk video selanjutnya Saya akan memberikan Part bonus Sebenarnya untuk belajar Pengenalan untuk Pemula Untuk dasar ini Sudah selesai sampai situ Yang selanjutnya Ada bonus Yaitu kita akan membahas Tentang 3D Warehouse Ini apa juga Akan 3D Warehouse Extension Warehouse Layout Extension Manager Yang ini ya teman-teman 3D Warehouse Extension Warehouse Layout Dan Extension Manager Oke segitu dulu Video untuk part-partnya Mohon Jangan lupa Di share like Dan subscribe Kalau ada yang ingin Ditanyakan Silahkan langsung Tanyakan di kolom komentar Sekian dulu dari saya Saya Sakramodon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati